Krisis ini membawa kekhawatiran tersendiri bagi kelompok minoritas muslim Tatar yang mencakup 12 persen penduduk Crimea. Minggu lalu media Crimea memberitakan bahwa rumah warga Tatar diberi tanda silang, langkah yang diduga bertujuan menanamkan ketakutan. Krimsik Tatar juga akan mencari bahwa mereka menjadi musulman, sehingga politik rasis radikal yang mencari bahwa Krim menjadi 100% rusak. Setelah Perang Dunia Kedua, pemimpin Rusia Yosef Stalin mendeportasi muslim Tatar atas tuduhan bekerjasama dengan Nazi Jerman. Mereka baru dibolehkan kembali ke Crimea tahun 1980-an dan kini mendukung pemerintahan Ukraina baru yang pro-barat dengan alasan bahwa dalam negara demokratis nasib minoritas lebih terjamin. Krimian Tatar telah mengambil posisi yang berbeda dari masyarakat di Crimea. Dan penasaran saya adalah posisi yang berbeda di situ yang berbeda mengambil pemerintahan mereka. Hari Rabu, Perdana Menteri Ukraina yang baru dijadwalkan bertemu Presiden Obama di Gedung Putih. Pembicaraan Perdana Menteri Yatsenyuk dan Presiden Obama akan fokus pada ketegangan di Crimea dan krisis ekonomi di Ukraina. Menurut Gedung Putih, Presiden Obama juga akan menekankan agar baik Ukraina maupun Rusia tidak gegabah menuju opsi militer. Pertemuan ini juga bertujuan mendukung persatuan Ukraina menjelang referendum pemisahan Crimea 16 Maret mendatang. Kita membuatnya jelas kepada pemerintah Ukraina baru bahwa kita sokongan mereka. Gedung Putih telah menyatakan referendum Crimea melanggar konstitusi Ukraina dan hukum internasional. Sementara warga Tatar telah menyatakan akan memboykot sebagai unjuk dukungan pada persatuan Ukraina. Dari Washington, Patsy Widakuswara, VOA.